Oke guys, balik lagi bersama saya Gil Braga Di video kali ini saya akan berbagi tutorial Yaitu cara mengatasi aplikasi Instagram kalian itu Layarnya tuh putih atau ya ngeblank gitu guys ya Nah, mungkin kalian mengatasi Mengalami seperti itu Kalian bisa simak aja video ini Sampai selesai Tapi sebelum lanjut ke tutorialnya Buat kalian yang belum subscribe channel ini Maka sebaiknya kalian klik tombol subscribe guys Supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya Oke, disini kita langsung aja ke tutorialnya Yang pertama kalian bisa langsung aja Apa namanya Kalian buka aplikasi pengaturan Nah, disini saya menggunakan aplikasi Menggunakan HP Vivo V20 SE guys Nah, kalian bisa lihat Nah, kalian bisa lihat di bagian bawah saya nih Nah, ini kalian bisa lihat Oke, disini kalian caranya Kalian bisa langsung aja masuk ke aplikasi Apa namanya Pastikan kalian mempunyai fitur cloning guys ya Atau pengganda aplikasi Nah, kalian bisa langsung aja Nah, disini kalian pastikan Kalian mempunyai fitur aplikasi pengganda guys ya Nah, oke untuk caranya sendiri Kalian bisa langsung aja klik aplikasi dan notifikasi Nah, setelah itu di bagian sini kalian cari aja Apa namanya Menu cloning aplikasi Nah, yang ini Nah, di bagian sini kalian bisa langsung aja Cloning atau gandakan saja Di bagian aplikasi Instagram Nah, oke mungkin setelah kalian gandakan Nanti disini aplikasi Instagram kalian tuh ada dua guys Nah, disini ada dua aja di aplikasinya guys ya Nah, bedanya tuh di bagian yang orini atau yang utama Disini tidak ada tulisan dua Atau ada garis-garis nih Nah, oke setelah itu disini saya akan coba Buka aplikasi Instagram Gandanya nih Nah, kalian bisa lihat disini tuh Apa namanya Tidak nge-stack Atau ya tidak bisa login gitu guys Nah, oke Untuk cara selanjutnya Disini kalian Kalau kalian tidak mau punya fitur Atau ya fitur Apa namanya Cloningnya Kalian bisa langsung aja Masuk ke aplikasi Playstore Nah, setelah kalian masuk ke aplikasi Playstore Kalian bisa cari aja di bagian sini Pengganda aplikasi Nah, disini kan ada banyak sekali Aplikasi penggandaan ya Atau paralel ya guys ya Banyak sekali aplikasi-aplikasi Yang bisa menggandakan aplikasi Disini kalian bisa pilih ya Yang kalian tahu lah guys ya Nah, disini contohnya Saya ingin download aplikasi yang ini Nah, yang ini guys ya Nah, disini saya akan install Saya tunggu bentar Nah, oke Setelah itu kalian bisa buka aplikasinya Nah, disini kita langsung aja klik mulai Dan disini kalian bisa Apa namanya Klik pengaturan Kalian bisa izinkan aplikasinya Kalian keluar aja Nah, setelah itu kalian bisa pilih aplikasi Yang kalian ingin gandakan Karena disini ya tentang Instagram Kita langsung aja gandakan aplikasi Instagramnya Kalian klik sampai ada ikon centang Kita pilih clone Nah, disini bagian sini Apa namanya Ada tulisan Apa namanya seperti ini Ada aplikasi Instagram Kalau kalian mau nambahin lagi Kalian bisa klik ikon plus Nah, oke Setelah itu disini kalian bisa Apa namanya Cara membuka aplikasinya sendiri Kita pilih-pilih dual spacenya nih Dan disini saya akan coba Buka aplikasi Instagramnya Nah, disini kalian bisa lihat Disini itu sudah tidak Ngestuck lagi guys Kalian bisa login Dan kalian bisa Apa namanya Gunakan akun Instagram kalian Menggunakan Instagram Keloningan Sementara guys Nah, jika sampai Instagram kalian itu Pulih atau normal kembali Nah, oke bang Kalau gak bisa Nyimpan fotonya Gimana bang Nah, kalian bisa Contohnya disini Saya akan masuk terlebih dahulu Nah, oke Disini saya sudah login Disini saya akan coba foto nih guys Nah, disini saya akan coba foto ini Nah, setelah itu Disini kalian bisa Pilih titik 3 Kalian bisa simpan Dan disini saya akan Coba lihat Di aplikasi Apa namanya Album saya Kalian bisa lihat Disini Saya menggunakan Instagram Coloningan saya Seperti ini Dan selain itu Saya akan coba lihat Nah, disini kalian bisa Lihat disini Fotonya itu Sudah tersimpan guys Nah, oke Mungkin cukup sekian Video kali ini Jangan lupa untuk Klik tombol like Comment dan subscribe Channel ini guys Supaya kalian tidak ketinggalan Video terbaru dari saya Oke, sampai jumpa Ke video selanjut Sampai jumpa di video selanjutnya